Kita lanjut soal nomor 3 Nomor 3 yaitu Hitunglah volume benda putar Yang dibatasi Yaitu oleh Kurva Y sama dengan X kuadrat Dan Garis Y sama dengan 3X Kemudian diputar Mengelilingi Sumbu Y sejauh 360 derajat Menggunakan Metode Kulit silinder Ya X kuadrat dan 3X Diputar terhadap sumbu Y Berarti Berarti saya ambil di tengah Ada X Ada Y Y sama dengan X kuadrat Kira-kira begini Kemudian ada Y sama dengan 3X 3X itu anggaplah gini Kemudian Kemudian dia diputar sumbu Y Berarti sumbu Y 360 derajat Ini Y sama dengan X kuadrat Dan ada Y sama dengan 3X Nah berarti Sampingannya adalah ini Lurus enggak? Oh enggak lurus Enggak Oke ini ya Anggaplah sama ya Berarti daerah yang diarsit Adalah ini Ini Dan ini Kemudian Ini ada Begini Oke Oke bisa dilihat gambarnya Nah setelah ini Berarti Kita partisi secara apa? Agar dia Apa namanya Partisinya secara apa? Kalau kita partisi secara Mendatar Berarti bisa dilihat Metode apa? Metode Cincin Ketika mendatar Maka metode Cincin Jadi nanti Silahkan dicari Kalau menggunakan metode cincin Maka nanti hasil Volumenya akan sama Tidak akan saya carikan Disini Nanti bisa dicari sendiri Berarti Kalau kita partisi Mendatar Saya buatkan Warna apa ya Warna ungu Kalau warna ungu Berarti dia Partisinya Begini ya Partisinya Yaitu Mendatar Ini ungu ini adalah Bisa kita gunakan Metode Cincin Ya Nah Sekarang yang mau kita gunakan adalah Partisi Tegak ya Berarti kalau partisi tegak Bisa kita Sambil ini Nah ini tegaknya Nah kira-kira begini ya Nah maka disini Bukan kita peroleh Yang di atas Adalah yang merah Yang merah Dan yang merah Nah begini ya Lanjut ya Oke kalau gitu Yang metode cincinnya Saya buang aja Saya Metode Nah gini ya Berarti Berarti ini adalah Begini Oke begini ya Ini kemudian Di bawahnya Ini Duh Oke kira-kira begini ya Nah oke Nah maka dari sini Bisa kita peroleh apa Tingginya adalah ini ya Berarti tingginya Saya buat warna hijau Berarti ini adalah Tingginya adalah H H nya adalah Fungsi apa Fungsi Yang di atas Dikurang yang di Bawah ya Berarti ada Fungsi fx Min fungsi Gx Karena partisi tegak Berarti H nya apa Fx nya ada Yang di atas Berarti adalah Ini Yang di atas Ini adalah Fx ya Kemudian Yang di bawah ini adalah Gx ya Gx nya adalah Gx nya adalah x Kwadrat Fx nya adalah 3x Maka tingginya Ya Maka tingginya itu adalah Fx Min gx Berarti ini ada 3x Min x Kwadrat Nah itu adalah Tingginya Kemudian Jari-jarinya apa Jari-jarinya Yaudah Berarti kan jari-jarinya Ini Berarti jarak Dari tengah sini Kesini kan Ini adalah R nya Berarti R nya adalah X Kemudian Akan ada Delta X Nah Setelah ini Kita partisinya Secara Gak Berarti kita butuh Ini Berarti ini Disini Nah ini Apa namanya Batisnya berapa ya Nah batis ini Berarti berapa batisnya Ada 0 Ya 0 sampai berapa Disini Berarti kita cari Titik Potongnya Cari titik potongnya Adalah Kwadrat Min 3x Sama dengan 0 Berarti ada X Kemudian X min 3 Sama dengan 0 Ketemu adalah X sama dengan 0 Dan ketemu juga X sama dengan 3 0 dan 3 Berarti 0 sampai 3 Batisnya kita sudah dapat Ya sudah Berarti Tinggal kita Aproksimasi 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 seperti biasa Langsung saja Berarti Janganlah sambil menghafal Kalau gitu Aproksimasi Agar kalian hafal Delta V Delta V Itu akan ekvivalen Dengan apa Delta V Akan ekvivalen Dengan 2V Ya 2P Kemudian dikali R Dikali Apa H nya Ya Dikali R Dikali H Dikali delta X Dan ekvivalen 2P R nya adalah X Ya H nya apa H nya ternyata adalah FX min GX Ya Berarti dikali FX Dikurang GX Dikali delta X Maka akan ekvivalen 2P Dikali X FX nya adalah 3X Berarti Dikali 3X Min X kuadrat Delta X Nah ini adalah Aproksimasinya Kemudian tinggal Kita cari Integralnya Berarti integralnya apa P Integral A Sampai B 2P X Ini adalah FX Min GX Ya DX Batasnya adalah 0 sampai 3 Ya Berarti 0 sampai 3 2P Ada X FX nya adalah 3X Min X kuadrat DX Maka hasilnya adalah 2P Integral 0 sampai 3 Dikalikan Berarti ada 3X kuadrat Min X pangkat 3 DX Ya Nah Alhasil Diperoleh 2P Diintegralkan Ada 3 per 3 Berarti 1 Tinggal X pangkat 3 Min 1 Per 4 X pangkat 4 Batasnya adalah 0 sampai 3 Hasilnya adalah 2P X pangkat 3 Berarti 3 3 9 27 Ya Langsung 27 Dikurang 27 Kali 3 7 1 8 1 Ya 8 1 Per 4 Dikurang 0 Ya Hasilnya adalah 27 Min 81 Berapa tuh 27 Dikali 4 Berapa Tiba 104 108 Dikurang 81 Ya Hasilnya adalah Berapa tuh 20 27 27 pak 27 pak Berarti 27 Kali 2 ya 27 Oke berarti Gini aja Oh iya Ini bisa dicoret ya Berarti 2 Berarti tinggal 27 per 2 Per 2P Atau Sama dengan 26 Berarti 13 1 per 5P Satuan Volume Nah Inilah hasilnya Ya Oke Ini kalau Menggunakan metode Apa namanya Kulit Cilinder Nah Ini juga bisa Kita gunakan Metode cincin Perlu dikerjakan juga Atau bisa Coba kerjain sendiri Mau coba kerjain sendiri Atau sekalian Iya pak Boleh Sekalian ya Berarti nanti Belajarnya sampai Agak sore Gak apa-apa ya Agak malam Gak apa-apa ya Ini ada X Ada Y Ini ya Ini adalah Fungsinya Begini Kemudian ada 3X Ini Kemudian ada Ini Beda ya Ketinggian Kependekan Oke Anggaplah sama ya Berarti Ini ada Y sama dengan 3X Kemudian ada Sama dengan X kuadrat ya Kemudian Berarti Ini di Partisinya adalah Ini Nah ini Gitu ya Aduh Kepanjangan Oke Kira-kira Begini Kemudian Ini Tadi Yang Sebelumnya Kita Partisi Secara Tegak ya Berarti Ini kita Partisi Secara Datar Kalau datar Berarti Kita Punya Apa Berarti Kalau Kita Datar Ya Misalkan Kita Buat Partisinya Datar Nah Maka Maka Kita Punya Jari-jari Dalam Dan Jari-jari Di Luar Ini Adalah Misalkan Hijau Ini Adalah Jari-jari Yang Di Dalam Ya Kemudian Ada Ini Adalah Jari-jari Yang Di Luar Ya Seperti Ini Kemudian Warna Hijau Ya Nah Jari-jari Yang Di Dalam Ini Apa R Kecil R Kecil Apa Ternyata Dari Sumbu Y Ke Fungsi 3X Berarti R-nya Apa R-nya Ada 3X 3X Eh Sorry Bukan 3X Karena Dia Partisinya Mendatar Ya Maka Fungsi 3Y Ini Berubah Menjadi Apa 1 Per 3Y Sama Dengan X Berarti R-nya Adalah 1 Per 3Y Kemudian Jari-jari Yang Merah Berarti R Besar R Besarnya Apa Jaraknya Adalah Fungsi X Kwadrat Nah Fungsi X Kwadrat Ini Ternyata Ini Bisa Kita Rubah Akar Akar Y Kemudian Kita Batas Batas Berarti Kita Butuh Batas Disini Batas Ini Berapa Tadi Kita Punya Yang Disininya Adalah 3 3 Kita Punya 3 Berarti Disininya Berapa Berarti 3 3 Dimasukkan Ke Fungsi Salah Satu 3 Berarti 3x 3 9 Berarti Ada 9 Dimasukkan Ke Salah Satu Fungsi Bisa Y Sama Dengan X Kwadrat Bisa Y Sama Dengan 3x Misalkan Y Sama Dengan X Kwadrat Berarti 3 Dikwadrat Sama Dengan 9 Berarti Batas Batas Ini Nah Kita Sudah Punya Semuanya Kemudian Kita Tinggal Masukkan Saja Berarti Aproksimasinya Seperti Biasa Aproksimasi Adalah Delta V Equivalent Dengan V Delta Y Equivalent Dengan P R Besarnya Adalah Akar Y Akar Y Dikwadratkan Min R Kecil R Kecilnya Adalah Seperti G G Dikwadratkan Delta Y Equivalent Dengan P F Y Adalah Akar Y Dikwadratkan Dikurang G Y Y Adalah 1 Per 3 Y Dikwadratkan Delta Y Ini Aproksimasinya Berarti kita punya Volumenya Apa Integral A Sampai B P Yaitu F Y Dikwadratkan Adalah F Y Dikwadratkan Dikurang G Y Batasnya Adalah 0 Sampai 9 Batasnya Adalah Integral 0 Sampai 9 P F Y Adalah Akar Y Dikurang 1 Per 3 Y Pangkat 2 P Integral 0 Sampai 9 Ini Y Min 1 Per 9 Y Pangkat 2 Ya Dikali Di Integral Adalah 1 Per 2 Y Dikurang Y Kuadrat Dikurang 1 Per 9 Berarti 1 Per 9 Kali 3 Y Pangkat 3 Ya Dikali Dengan P Batasnya Adalah 0 Sampai 9 Maka Hasilnya Adalah P 1 9 Berarti 9 Kali 2 81 Berarti Ada 81 Per 2 Dikurang 9 Kali 3 Berarti 9 Habis 1 Habis Berarti Tinggal 81 Per 3 Dikurang 0 Hasilnya Adalah P Disamakan Penyebut 6 81 Oh Ini bisa Ya Oh Ini dikali 2 Dibagi Aja Dengan 3 81 Bagi 2 Berapa Eh Enggak Bisa Ganjil Sorry 6 81 Kali 3 3 243 243 Kurang 81 Kali 2 162 Hasilnya Adalah Berapa Nih 243 Kurang 162 81 Berarti 81 Per 6 Atau Hasilnya Dibagi Berapa Disederhanakan Dibagi 3 Ada 2 27 Ya B Atau Menjadi 20 13 1 Per 2 B Satuan Volume Oke